Kita bergeser keserotan lain ya Saudara, 22 orang terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah dari Jawa Timur di bawah Gemabes Polri, Jakarta. Mereka ditangkap di 5 kota di Jawa Timur. Pemindahan 22 tersangka teror dikawal ketat tim Gensus 88 anti-teror menggunakan 2 bus. 22 orang ditangkap sejak akhir Februari hingga awal Maret lalu di 5 kota di Jawa Timur. Dari hasil penangkapan para terduga teroris ini, tim Gensus 88 anti-teror menyita sejumlah barang bukti diantaranya senjata api, busur panah, kotak amal, serta sejumlah buku. Hasil tangkapan yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, kemudian Bojonegoro, dan yang terakhir adalah di Malang. Sementara ini yang kita dapat hasil interrogasi masuk dalam kelompok JI. Kan yang dilakukan sampai hari ini mereka masih melakukan perekutan. Dan selama 5 tahun mereka mendapatkan kurang lebih 50 yang bisa dilakukan perekutan oleh kelompok mereka ini. Di kawal ketat tim Gensus 88 anti-teror, 22 terduga teroris ini tiba di terminal kargo bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dengan penutup kepala dan tangan terborgol, satu persatu terduga teroris turun dari pesawat. 22 orang tersangka teroris ini merupakan pimpinan kelompok Usman bin Sef alias Fahim dan masuk ke dalam jaringan Jemaah Islamiyah yang ditangkap di lima kota di Jawa Timur. Selama 5 tahun berada di wilayah Jawa Timur, kelompok ini telah melakukan sejumlah pelatihan bela diri dan merekrut setidaknya 50 orang. Mabes Polri menyebut kelompok JI ini menargetkan polisi yang bertugas di lapangan sebagai sasarannya. Mereka kemudian akan ditahan di rumah tahanan khusus teroris di CKS Jawa Barat. Sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021, rekan-rekan dari Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap 22 tersangka pelaku tindak pidana terorisme di Jawa Timur. Dilakukan penindakan di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Malang, dan Bojonegoro. Kelompok pesarannya adalah aparat keamanan khususnya anggota Polri yang sedang bekerja atau bertugas di lapangan.